Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Arief Rabowo Dinas Kooperasi Provinsi Jawa Timur dalam Sino Bar podcast dari Dinas Kooperasi yang mengangkat produk dan kualitas UMKM di Jawa Timur di episode kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa Budian Budian ini asli Sroboyo Bu asli Sroboyo boleh dijelaskan dikenal kepada sobat jawabannya nama saya Dian Arya Sawati saya owner bumbu rujak manis Cak Mimin yang enak dan praktis tinggal sor nah ini produk asli Sroboyo makanya disini tertulis oleh-oleh khas Sroboyo tinggal di mana? saya tinggalnya di Irak Pak uh jauh gak? Irak itu singkatan iringanin jarak jadi kalau tahu tempat lokalisasi terkenal terbesar se-Asia Tenggara yaitu Dolly nah Irak itu pinggirnya sebelahnya sebelahnya kayak gitu gak biasa tamu kita hari ini jauh sekali kira nah asli dari situ lahir di situ akhir di situ asli Sroboyo ya usaha bonek bondonekat pertama kali nih Budian itu tahun berapa? wah saya usahainya aja apa langsung ini atau sebelumnya ada yang lain? pertama kali usaha itu tahun 2012 dan kita memang dari awal itu usahanya bumbu rujak manis nah karena lokasi produksi kita itu dekat dengan daerah dokter Sutomo di situ kan berjajar itu dokter Sutomo Majen Sutomo itu berjajar orang penjual rujak manis nah keluarga saya ini pecinta rujak pecinta yang pedes-pedes wong Sroboyo kalau gak seneng pedes nah akhirnya karena kurang cocok dengan taste-nya yang di sana kita buat sendiri dan ternyata banyak yang minat banyak yang suka banyak yang order akhirnya saya pikir wah ini potensi ini dan belum ada bumbu rujak manis dalam kemasan yang siap pakai saya kalau mau rujakan dimanapun kapanpun gak perlu ribet tinggal suruh saja tadi mulai 2012 2012 2012 langsung pakai merek Cak Mimin langsung pakai merek Cak Mimin apa itu yang bikin kalau untuk us Cak Mimin aja nah itu sebenarnya namanya bapak jadi jadi bapak itu panggilannya Cak Mimin dan pemasaran kita pertama kali itu di tempat kerjanya bapak jadi kita pakai namanya bapak sebagai brand kita merek kita dan ternyata kok pas banget ya karena ini di branding oleh-oleh khas Surabaya Cak itu kan panggilan buat orang laki-laki di Surabaya jadi pas ternyata pengang pemilihan brand kita seperti itu sudah didaftarkan ya Samput Alhamdulillah Bapak KM pemilihan merek itu menjadi hal yang paling penting karena bisnis itu akan berpelajukan dan jangan lupa untuk dilindungi oleh negara Kementerian Hukum dan HAM itu punya sarana namanya pendaftaran hak merek atau dikenal biasanya haki merek karena haki itu ada merek ada patent ada desain industri nah pendaftaran merek ini bisa dilakukan dengan dua cara artinya reguler mandiri atau didaftarkan dengan fasilitasi dari pemerintah lumayan banyak diskonnya kalau didaftarkan melalui fasilitasi pemerintah dengan surat rekomendasi dari Binas Kooperasi Kabupaten Kota kemudian di upload sehingga yang tadinya 1 juta lebih nah itu jadi cuman 500 ribu nah itu dilindungi selama 10 tahun sobat KOKM jadi pentingnya kita kemudian menempelkan merek ini yang memang sudah pilihan kita tidak bisa didilu dan dipakai oleh orang lain betul Pak Mimin ini sudah getar membahana ini Alhamdulillah nah kalau soal merek sudah oke lalu kemudian produksi pertama ini ya nah selain produk ini apalagi nih ada saya lihat ada produk lain nah awalnya itu sebenarnya kita cuman dua varian kepedesan pak ya yang sedang sama pedes mungkin Pak Arju sudah pernah merasakan ini dulu sudah hafal ini sebelum pandemi habis itu karena permintaan customer kita sediakan yang varian manis varian manis itu tanpa cabe sehingga untuk anak-anak ataupun orang tua yang bermasalah dengan lambung itu aman nah untuk anak muda yang senengannya mukbang yang seneng pedes-pedes seneng tantangan nah kita sediakan juga nih yang ekstra pedas skala kepedesannya skala pedesannya jauh dibandingkan yang lainnya namun harganya semuanya tetap sama itu dan walaupun berbeda-beda ini berbeda varian kepedesan berbeda jumlah cabainya harganya sama supaya agen atau tim marketing kita nggak bingung Pak nah betul sekali dibedakan kawan dari desain kemasannya berwarna-warni juga menyesuaikan dari rasanya betul sekali kalau putih apa itu? kalau putih sedang sedang kuning kuningnya pedes dan ini ekstra pedes kalau hijau hijaunya ini manis nah seperti yang jual manis selain itu kita juga punya varian produk baru yaitu sambal tabur sambal tabur kita ada tiga varian ada varian bawang rebon sama ikan asin dan untuk varian ini itu kemarin sudah kita ekspor ke Belanda ada pameran tong-tong di sana dan kita mereka minta produk kita ini untuk mengikuti pameran dan bukan berarti gratis ya tapi langsung dibayar sama mereka dan ada juga terasi tabur nah ini yang laris manis ini produk kedua yang laris manis itu bumbu rujak bangkok nah bumbu rujak ini pas banget kalau dimakan sama jambu kristal nah jadi apakah perlu ditambah air? tidak tinggal ditaburkan atau dicocok saja sama buah apakah hanya jambu kristal buahnya? tidak bisa juga sama mangga nanas dan yang lain-lain pokoknya mantep nah kita juga ada kemasan kap bumbu rujak manis ini kemasan kap itu permintaan minimarket yang dia sudah regional kayak gitu memang minta kemasan kap supaya bisa dipasangkan sama buah potongnya mereka dan minta doanya juga kita sekarang dalam proses untuk kemasan saset karena ada permintaan keluar pulau dan keluar negeri untuk kemasan saset lebih aman seperti itu nah ini waktu ada pertama kali di belanda itu tahun berapa? belanda tahun ini pak tahun ini ya bulan Mei pertama kali dikenalkan pertama kali dikenalkan itu sejak tahun kemarin tahun kemarin ya kita produksi kemudian oke saya bawa ke Belanda atau ibu datang ke Belanda tidak kita tidak perlu datang ke Belanda iya jadi ada di sana itu pusat oleh-oleh nah kita punya linknya ke ownernya langsung dan kita kirim beberapa tester produk kita ke sana dan mereka akan menentukan produk mana yang mereka mau seperti itu ya Alhamdulillah ya saya betul OKM varianya sudah banyak artinya diversifikasi produk itu harus terus dilakukan dalam setiap kegiatan wirausaha itulah kenapa pentingnya wirausaha punya ilmu yang namanya entrepreneurship jika seorang wirausaha kemudian hanya punya staff di satu produk saja tentu tidak akan bisa memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus meningkat sesuai zaman yang tadi disampaikan bahwa saat ini ada permintaan sasetnya karena memang kebutuhan konsumsi untuk setiap orang itu berbeda-beda betul sekali ada yang pengen simple ada yang pengen kemasannya besar ada yang pengen kemasannya sekali pakai beli lagi ya benar sebab itu produk-produk yang kemudian dikemas ya kemasan itu mempengaruhi bagaimana tingkat penjualan itu menjadi meroket nah saya lihat dari kemasan-kemasannya dari Cak Mimin ini bervariasi sesuai dengan produknya dimana produk-produk ini juga menyesuaikan dari rasa apotis yang diperlukan oleh pelanggan jadi pelanggan pengennya simple ditaruh saku ditaruh tas untuk bisa menikmati sambal tabur ikan asin seperti itu ya dan desain kemasan ini di desain sendiri label kemasan ini desain sendiri atau ada timnya ini kalau saya sudah ada langganan yang bagian desain dan kita sudah kerjasama lumayan lama dan mereka sudah tahu core brand produk kita jadi sistemnya tiktoknya lebih mudah seperti itu nah bicara desain label kemasan tentu saja ini menjadi bagian yang terpenting juga untuk meningkatkan awareness produk seperti OKM terutama untuk olahan makanan ya di sini ada tepat jelas disebutkan komposisi ada kodok produksi ada expiryative kemudian ada petunjuk penyajian sesuai dengan syarat-syarat yang dibuatkan oleh Bipom dimana Alhamdulillah Cak Pimpin ini sudah Bipom RQMD sekian-sekian-sekian betul sekali sejak tahun sejak tahun kemarin semua produk Cak Mimin itu sudah mempunyai sertifikat CPPUB jadi proses pengolahannya itu sudah memenuhi standar keamanan pangan selain itu juga sudah keluar Bipom RIMD nya jadi bisa dijual dimanapun aman jadi tim marketing kita itu pokoknya aman-nyaman teman-teman begitu pelanggan nah bener si produk yang dihukumasi visual itu artinya dia membutuhkan kenyamanan untuk tubuhnya untuk produk yang the best seller ini yang mana untuk saat ini the best seller yang bumbu rujak manis tentunya masih tetap bumbu rujak manis harganya bumbu rujak manis ini untuk harga eceran diantara 13-15 ribu harganya tidak pernah naik ya dari dulu nah kita memang menjaga kestabilan harganya kenapa karena kita sudah punya tim marketing jadi kita nggak bisa seenak mungkin menaikkan harga seperti itu kalau sambal kalau sambal tabur itu harganya juga sama dengan bumbu rujak manis yang beda itu bumbu rujak bangkok itu 15 ribu harga ecerannya kenapa karena kita menggunakan gula semutnya itu yang kualitas ekspor kayak gitu jadi didatangkan dari didatangkan dari lumajang jadi untuk gula merahnya itu kita semuanya dari lumajang lumajang itu terkenal gula merahnya kualitasnya bagus dan kita sudah kerjasama dengan para petani dimana kita juga kerjasama sama koperasinya disana koperasi uni desa di lumajang seperti itu jadi gula merahnya ini yang harganya lumayan mahal kalau itu 15 ribu jadi kita untuk bumbu rujak manis bumbu rujak bangkok itu kita kerjasama bermitra dengan manisan jambu kristal yang ada di mal-mal jadi bukan yang di pinggir jalan kualitasnya beda kita main yang di mal-mal itu seperti itu mereka memproduksi manisannya kemudian dicogel pakai iya kita yang supply bumbunya nah untuk saat ini dari produk itu ada nggak dari pilihan itu dalam waktu dekat misalnya IG baru produk baru ada nggak kalau produk baru kita itu sebenarnya sudah ada permintaan permintaan bahkan bukan hanya dalam kota tapi ekspor yaitu permintaan sambal jadi saat ini kita juga mengurus perizinannya semuanya jadi saya tidak berani mengeluarkan produk itu sebelum legalitasnya lengkap itu supaya customer itu juga percaya dengan kualitas produk kita seperti itu nah bicara legalitas tidak terlepas setelah sebelum memiliki pipong pasti kita punya legalitas perusahaan 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 keolahannya jadi itu yang disebut nah gimana nih ceritanya pada saat pertama kali memiliki NIB itu kapan dan bagaimana sih kalau NIB itu waktu awal masih NIB saja itu jauh sebelumnya ya habis itu sekarang kan NIB yang terbaru yang berbasis resiko itu sejak tahun kemarin Sekitar bulan Agustus Seperti itu Kita kerjasama dengan fokus Dan juga Alhamdulillah Kemarin juga untuk legalitas lainnya Itu juga kita selesaikan Semuanya Jadi ini bumbu rujak manis ini kelebihannya apa Satu-satunya bumbu rujak manis Dalam kemasan Yang legalitas usaha Maupun legalitas produknya Paling lengkap Nah itu bahkan kita juga sudah punya Uji nutrisi Jadi nanti di label selanjutnya Itu sudah tercantum uji nutrisi Siap Nah Seperti OPM legalitas Yang tadi disebutkan oleh Budian Itu sangat penting Karena bagaimanapun juga produk kita itu Akan dibicarakan oleh pelanggan Dari satu pelanggan Bukan yang lain Bila mana legalitas juga jelas Dan tempat produknya juga jelas Maka Segera aktivitas yang dilakukan Itu menjadi trust Dan keamanan Para pembeli Nah Yang ada di Apa Apa namanya Produk Cak Mimin ini Sudah cukup lengkap Karena saya juga belum melihat Produk lain yang sejenis Yang punya Legalitas selengkap Budian Nah Budian Untuk produk-produk yang sudah dipasarkan ini Secara gerai offline Di mana Dan online melalui apa Untuk gerai offline Itu banyak sekali Kita ada di beberapa pusat oleh-ole Retail Minimarket Baik lokal Regional Bahkan kita juga sudah Export ke Taiwan Taiwan Hong Kong Malaysia Seperti itu Habis itu untuk online Bisa cek di IG kami Facebook Dan juga TikTok kami Di Cakmimin.id Cakmimin.id Melalui Pengusaha langsung WhatsApp admin di 0821 6544 6876 Oke Budian Ini saya Penasaran nih Dari setelah Menjalani proses usaha itu Pernah nggak nih Budian Kemudian Sharing Dengan pelaku Harangin Yang tertarik nih Bu Ajarin dong Bikin Sambal Bu Ajarin dong Bikin sambal Tabur Ya Jadi Kita juga Pernah Mengajari Bukan hanya Dari proses Pembuatannya Tapi juga Bahkan Membantu Untuk proses Legalitasnya Gitu Jadi Untuk proses Pembuatannya Itu kita pernah Mengajarkan Pelatihan Untuk pembuatan Sambal Tabur Nah Kenapa Karena Di Jawa Timur Apa di luar Di Jawa Timur Soalnya kan Sempat harga cabai Itu benar-benar Jatuhkan Nah Habis itu Harga minyak Naik drastis Nah Ini adalah Solusi Bagi Masalah tersebut Dimana Cabai Yang harganya Jatuh itu Bisa dikeringkan Terlebih dahulu Bisa digunakan Untuk sambal Tabur Dan Solusi juga Untuk ketika Harga minyak Mahal Kenapa Karena tidak perlu Minyak Iya Iya Betul Itu Solusi tadi Yang disampaikan oleh Budian Yang saya Bold Adalah Solusi Dimana Semua pelaku Usaha yang Kukses Itu adalah Yang mampu Memberikan Solusi Kepada Pelanggannya Atau Jalan pelanggan Dimana Buku atif harga Segala Bahan Bagu Itu akan Ada Dimanapun Di Wilayah Manapun Sehingga Kalau kemudian Ada solusi Bagaimana Produk ini Dapat disimpan Berapa lama Kalau bumbu ruja manis Itu 8 bulan Kalau yang kering-kering Itu sampai Satu setengah tahun Aman Luar biasa Jadi bisa Menghemat Banyak Proses Dimana Proses itu Tercipta Karena Kebutuhan kita Seperti hanya Kebutuhan Kita Menggunakan Minyak goreng Kebutuhan kita Senen Kepada Cabai Harganya Tidak bisa Kita prediksi Ini Menjadi Solusi Bagaimana Bisa disimpan Di tempat Kita Untuk Dipakai Kapanpun Saat kita Menyukupkan Satu setengah Tahun Kemudian Sebagai Motivasi Ini Kepada Sobat Kalkan Untuk Kepada Utamanya Kepada Tolong Makanan Yang Variatif Kreatif Inovasi Bagaimana Oke Untuk teman-teman UKM semua Untuk meningkatkan Kepercayaan Konsumen Akan produk kita Maka Kita harus Mewadahi Produk kita Dengan legalitas Usaha Dan legalitas Produk yang Lengkap Sesuai dengan Produk kita Selain itu Kita juga Harus siap Berkolaborasi Dan Menggunakan Digitalisasi Sedini mungkin Karena Sekarang Sudah jamannya Digitalisasi Terima kasih Nah Sobat KOKM Jangan lupa Pesan dari Pengusaha Sukses Cak Nimin Yang Bisa Akan terus Kalian Upgrade Diri Menjadi Satu konten Produk Dimanapun Kalian Berada Untuk Menjadikan Bagaimana Usaha kita Itu Bermanfaat Untuk Orang Lain Tentu Saja Apa Yang Bahan Baku Yang Beli Itu Membantu Lagu Saya Yang Lain Seperti Hanya Stiket Masak Kemudian Seperti Hanya Bahan Baku Dan Juga Pemasaran Pemasaran Yang Terjadi Cukup Luar Biasa Banyak Sehingga Sobat KOKM Bisa Pula Menjadi Resellernya Resellernya Sangat Luar Biasa Saya Pernah Bertemu Dengan Resellernya Cak Mimin Dan Mampu Meningkatkan Kualitas Transaksinya Hanya Dengan Satu Produk Bumbu Bumbu Rujak Manis Sampai Ketemu Lagi Sobat KOKM Di Ecosystem Menarik Lainnya Dari Sinobar Sinobar Podcast Binas Kalkasi COVID-19 Dekat Saya Ari Kodowo Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wah Lainnya Wabarakatuh Terima kasih. Terima kasih.